sama gelang kan turun kalau dari sini nanti naik apa turun ini apa ini kompor-kompor gas ya Allah iya sih enggak papa sudah saya bawa aja jadi kompor-kompor kecil itu loh ya kan kompor kecil tapi enggak ada LPG nya enggak ada regulatornya halo kamu mandi dulu nanti biar aja barengnya ditunggu Bismillahirrahmanirrahim kita ketemu saudara-saudara kita yang kayaknya perlu kita bantu kenapa pak mau kemana mau ke Magelang terus tadi tak lihat disana saya putar balik sama sudah enggak ada dari udah makan belum duduk dulu duduk aja gini sama saya yang di Facebook itu mosok sampai ini mau kemana dari mana saya ini kemarin cintanya gini Pak ini dipakai sini dipasang di situ biar balik ya gini-gini ya biar denger saya ngomong ya ini ini anaknya ini iya gini si Ayo kita ngobrol Pak ambilkan air minum dulu sambil kita ngobrol sini-sini leh ini kok enggak sekolah ya itu saya ini dari kenapa ini tangannya gerak-gerak ini ya kena nyamuk dicobot 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 ya Allah ini ini enggak mandi berapa lama semenjak dari Kalimantan sampai ini dari mana merantau tadinya coba duduk dan minum sampai duduk dulu nanti cerita ambilkan lagi di ayo diminum sampai ini merantau ya tadinya merantau dimana dari ketapang ketapang terus naik kapal dari kumai tak narik kapal dari kumai ya terus di dari turun dari kapal itu saya kecopetan Pak eh kecopetan kecopetan terus terus dompet sama identitas KTP hilang dompet sama identitas KTP hilang iya di dalam dompet itu dalam dompet iya ke sini tadi jalan kaki Iya dari 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 jalan kaki masyarakat terus sampai lamongan situ ada orang ngasih uang buat makan 50-50 sini leh duduk sini terus 10.000 terus tadi baru buat makan sarapan disitu tadi kita sini rencana mau pulang mana enggak magelang cuman udah nggak punya biaya nanti saya anterin pulang iya kemarin laporan polisi disana katanya nggak bisa bantu kenapa nggak bisa bantu karena identitasnya nggak ada ya tadi Pak polisi bukan nggak mau bantu kalau dibuatkan curhat datap apanya apa gitu nggak papa sudah saya juga Pak polisi kok nanti saya bantuin kalau sampai saya bantuin pulang seumpamanya bantuin pulang naik bus turunnya mana tahu nggak eh Magelang ya di Muntilan paling naik apa biasanya naik bus Eka naik bus Eka jurusan Jakarta enggak jurusan Bandung itu jurusan Magelang gitu langsung ada itu ada ke Jogja terus eh samin duduk-duduk enak nah duduk enak sekarang tanya masnya namanya siapa bagus kok ini kok wah ya Allah udah berapa lama dah mandi bisa ngomong Hai bisa ayo namanya siapa Mas tuh gini-gini kok Mas bagus Mas itu sini bawa apa sampehan bawa pakaian terus sama itu kompor eh kompor Iya kompor gas sampai namanya siapa Januar Mas Januar ini mas bagus bagus anaknya ini anaknya berapa baru satu satu sampehan Nurul Nurul asli orang mana Magelang sampein juga orang Magelang Masya Allah terus ini tadi dari Tanjung Pirak Jalan Kaki iya mulai dari kemarin jam 12 malam Masya Allah sisa 100 juta sampein disana kerja apa di sawit pak oh di sawit terus ini rencana pulang iya pulang karena disana kan enggak betah di sana enggak betah iya karena proposi proposi itu pengurangan apa namanya tuh anu pengurangan karyawan bukan pengurangan itu gaji gaji karena kan kita disana kalau ngepanen itu ya emang semua bilang enak menjadi sawit ternyata enggak seperti itu di Kalimantan di dimananya Kalimantan di Ketapang di Ketapang bari Kalbar ya iya ya udah nanti diminum dulu nanti naik bis nanti tak naikin bis nanti berarti yang yang kecompetannya satu juta iya itu harusnya buat pulang ke Magelang udah cukup ya udah nanti nak naikkan bis nanti tambahin uangnya wang sakunya ya ayo diminum dulu diminum dulu diminum dulu Masya Allah sampai jalan ini sampai semuanya tangannya lapernya Eh coba ambilkan potongan kuku nih kasihan potongan kuku cari Pak udah makan gak nih tadi udah makan belum belum gitu kok tadi pagi makan tadi pagi aja ya udah abis ini nanti makan sama Pak Purnomo mau makan apa eh mau makan apa ayo ayo saya nanti naik mobil sama saya ya Pak udah mandi Mbak belum belum mandi semua mau ke masjid juga takut dilarang kan kalau tidur di sini buat tidur kan enggak boleh berarti ini kalau enggak ada yang bantuin niatnya jalan kaki dong nih monggo amit-amit tangan kiri ini namanya siapa lagi ditakut menengah iya bagus-bagus ya Allah nanti naik mobil saja Mas ya naik mobil saja ya Iya itu jalan kaki mulai kapan ya kemarin bukan kok kecopetannya kok bareng mbaknya kecopetan juga berarti kecopetannya di pas turun dari kapal pas turun dari kapal sampai bawa uang saku satu juta iya berapa lama kerja di sana baru dua bulan setengah pak sebulannya dikasih berapa kalau kemarin kan udah kepotong istilahnya kan kalau kita kerjakan pertama kasbon dulu itu pak oh bon iya tadi kepotong kasbon jadi untuk pulang ini kemarin habis satu juta naik kapal ya 150 badannya saman kotor semua Mas iya belum sempat mandi sih terus ini bawa apa ini ini apa ini ini pakaian punya anak punya anak iya ini yang ini pakaian saya ini apa itu ini komple sama kemul itu eh kemul apa selimut ini mbak potong anunya mbak aduh hitam semua tangan disampain mbak mbak sini ya sini leh eh eh ojo doleh naik doleh naik doleh naik panas-panas ya Allah ini hitamnya ini karena kena debu ini iya nih jalan iya mandi dulu aja ya ya dimana ya nanti sekalian anu sekalian beli apa beli tiket ya Allah kamen berapa lama gak mandi eh eh semenjak dari petapang itu di kapal gak sempat mandi karena goncangan terus kok gak sempat mandi mandi loh apa karena ombak itu mandi aja mbak kasihan mbak kita mandi aja yuk kita mandi sama apa pesen tiket ya pesen tiket buat pulang ya kita maaf dulu rotinya untuk nganjel perut habis ini nanti kita makan nanti pesen pesen apa pesen tiket nanti tak pesen tiket turun mana nanti kalau Eka itu biasanya langsung jurusan Magelang yang Jogja iya Magelang kan turun kalau dari sini nanti naik apa turun apa nanti 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 disana aja ya oh iya gak punya HP ada tapi HPnya kenapa gak ada paketan gak ada paketannya iya kalau komunikasi sama keluarga di Magelang kayak apa iya kemarin di ketapa gak ada sinyal ada sinyal iya disini ada tapi saudara kemarin yang tinggal di latuan ah bukan latuan itu saya nelpon ke saya saya mau kesana cuma saya gak boleh kenapa gak boleh mampir keluarga iya kurang tahu saya bilang mau mampir ke latuan kata om saya gak boleh kan saya yang ibunya di Magelang itu kan itu apa saya sama itu Budi manggilnya keponaan gitu terus begitu saya mau kesana saya kira ditampak baik tapi gak boleh sebelum sampai sana ditelepon oh gitu ditelepon gak boleh gak boleh anu gak boleh mampir gitu rumah gitu udah mbak ampun saya ya terpaksa ya ini mau pulang juga bingung gitu ya sudah sekarang sampai mandi dulu sampai gak ada ganti baju tah ya ada disini nah ini nanti mandi dulu aja ya mbak ya tuh sampai kumus kumus tuh gak mandi kasih ya mandi dulu aja ya mandi iya tapi itu berarti belum makan ini ya kalau makan siang belum belum ya sudah ini disimpen dulu ini dimasukin air minumnya langsung ikut sama saya nanti tak naikan bus nanti saya tambahin sangungnya ya sebelumnya sampai mandi biar nanti di dalem bus orang gak anu ini baunya kurang harem ini ya kan karena gak mandi ini ada pakaiannya gak ini bawa baju ganti gak ada di tas yang ini ada di tas ini ya sudah sekarang dinaikan mobil semua ayo iya mas ini mas kasian sudah dimasukin semua buat apa itu kemarin bawa dari sana istri saya gak mau di tinggal eh garam sama masaku kenapa gak di kenapa gitu aja bawa dari Kalimantan eh ewan-ewan katanya bawa yang penting aja iya kan berat ini nanti itu bawa apa ini ini coba lihat 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 coba lihat bawa apa kompor sama kompor apa kompor gas itu biar ngapain bawa berat-berat kemarin kan rencana mau dibeli orang disini tapi gak boleh apa gak mau orangnya karena gak ada regulatornya oh kompor masih baru kompor masih baru cuma gak di pake disana bayangkan ya kebutuhannya apa keperluannya disana dibawa karena ya namanya kepingin pulang bawa tambah-tambahan uang saku apa gak berat sampein ini ya rumah yang sih pak ini apa ini kompor kompor gas satu toko ya Allah iya sih gak apa-apa sudah semen bawa aja jadi kompor kompor kecil itu loh iya kan kompor kecil tapi gak ada LPG nya gak ada regulatornya kalau tabungnya sudah saya juali kenapa kita akan kalau dijual aku berapa ya kemarin cuma berapa ya pak 150 kali gak laku 150 gak laku paling paling yang dapat 50 ribu sampein sampein di Magelang berapa bersaudara tiga saya yang terakhir sampein terakhir iya ibu bapak masih ada ada tapi kalau ibu kelainan jiwanya kurang apa ya misalnya kentir gitu pak kentir sakit sakit iya sakit kelainan jiwa iya tapi ngerti uang pak oh ngerti uang iya orang yang beli klamik itu diangkat nangkat sendiri sampe nikah udah berapa lama 9 tahun baru punya anak satu iya ayo udah jenain yuk mas bantinin yuk ayo si kecil bawain ini ampun mbak iya bukain mbak ini apa ini jaklam mbak ayo 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 pokok itu pak pak oh iya oi pangku-pangku aja ya iya bisa ya mepet-mepet ya kan dekat aja kita cariin apa di pocok itu lho pocok kan Baris sama aku yang nyetir, Baris sama aku, kita carikan tempat untuk mandi, biar masnya mandi dulu, nanti baju sekaligus nanti kita akan carikan bus tujuan ke Magelang, kasihan ya. Jadi kalau saya lihat sih, ini sudah beberapa lama enggak mandi, anaknya juga enggak mandi, ya. Terus ini tadi, karena suasananya dia harus jalan kaki, enggak punya duit, enggak punya sanggup, mau pulang ke Magelang. Mau mampir ke saudaranya di Lamungan, ternyata juga ditolak, ya. Kurang hidup kalau lagi kurang beruntung itu begitu, ya. Jadi sesama saudara pun terkadang enggak mau menerima, ya. Padahal rejeki itu hanya Allah yang kasih. Kalau kita selalu baik, insya Allah dibukakan pintu rejeki kita, ya. Biar masnya ini saya ajak makan dulu, nanti akan kita naikkan bus, ya. Dan akan kita tambahin uang. Mudah-mudahan nanti manfaat di Magelangnya, ya. Kami mandi dulu nanti. Biar aja barangnya ditunggu, yuk. Sekarang kita ke mana sini, sini. Mandi, Pak. Pak, sampai itu. Ayo. Bill. Mas. Ke Magelang. Naik apa? Ada enggak ya? Ya, kalau dari sini naik apa? Kalau biasanya Magelang. Magelang biasanya lupa apa? Umbal pengpindu ini, ya, Pak? Enggak. Dalam? Dulu. Dulu. Ngawi, Pak. Ya, Ngawi. Sampai mandi dulu, mandi dulu. Mandi. Dulu? 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 Oh, saya enggak. Ya, mandi. Saya enggak, mandi aja, nak. Saya enggak. Saya enggak. Magelang malah itu, saya enggak. Saya enggak. Dulu tengah. Ngawi. Nah, naik apa mau dundi gitu, maksudnya? Goro. Bocon goro? Terus? Goro makelang, makelang. Maksudnya, ini mau dundi, maksudnya. Ini numpah di, mau dundi gitu. Gori, ini. Ini sampai goro, Pak. Ya, betul. Tapi satu tiket. Dua tiket. Dua tiket. Maksudnya gini, belinya di sini sekalian gitu, maksudnya. Enggak. Enggak bisa. Ekonomi, Pak. Nek, jeng. Nek, jeng. Nek, jeng. Nek, apa Bapak Widang itu langsung bisa? Oh, nuk, toh air. Agra, Pak. Amin, Pak. Amin. 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 Sampai, sampai enggak naikkan bus ya, bisa turun-turunnya, naiknya, ngerti enggak? Ini tujuannya, jenisnya. Ya, tujuan. Saya, ayo, ma. Sampai enak jari. Dari sini ke Jendoro. Jendoro, terus. Nkawi, Magelang. Nkawi, Magelang. Iya. Maksudnya, sampai naik bus dari sini, berarti naik, anu lo? Dua kali. Bus biasa, Pak. Dua kali. Dua kali. Biasa, apa ini? Dua kali. Nah, iya, berarti naik biasa itu aja. Berarti nanti, jenisnya gini, mandi aja enggak, Pak. Iya. Sampai nanti tak naikkan bus, jurusan Bojonegoro. Iya. Dari Bojonegoro ke Nkawi. Dari Nkawi, Magelang. Gitu. Iya. Terus kira-kira ongkosnya berapa? Emang untuk Bojonegoro-Nkawi ya? Bojonegoro-Nkawi itu banyak. Berapa besinya Bojonegoro-Nkawi? Satus? Enggak sampai. Kalau ekonomi. Ekonomi. Iya. Ya weh, kalau gitu sampai mandi dulu. Saat nomas. Aik mandi dulu. Nanti habis mandi baru makan. Iya. Enggak ada yang langsung biar emasnya ini mandi dulu. Nanti di, apa, dinaikkan bus. Ekonomi aja di sini ke Bojonegoro. Bojonegoro. Berarti gaun langsung ke Jogja. Eh ke Magelang. Naik Semarang enggak bisa? Naik Semarang lebih jauh, Pak. Selatan lah. Oh gitu, berarti beda ya? Kalau lu ada pertanyaan, nanti tinggal Nkawi, terlata. Oh berarti harus Bojonegoro nanti Nkawi. Nkawi baru ke Magelang. Ya sudah, masnya biar mandi dulu. Sekarang ini tadi sudah kita kasih bekal. Dan insya Allah nanti cukup ya, Pak. Nanti sampai Magelang ya. Nah, kita ganti uangnya. Tadi kan katanya uangnya kecopetan. Satu juta untuk bekal. Kita sudah kembalikan. Jadi insya Allah pas. Pas, insya Allah lebih lah kalau untuk pulang ke Magelang ya. Ayo, Pak. Ini ditutup dari jadwal. Ini apa yang mau lunggu kini? Ini isawil. Ya, sahabat-sahabat mau belajar baik. Sini, Pak. Alhamdulillah, ini tadi sempat jalan kaki dari Surabaya. Mau ke Magelang. Karena ternyata uangnya selama kerja di Kalimantan seluruhnya habis. Jadi korban pencopetan. Tidak apa-apa ya. Rezeki tidak akan kemana. Jadi ini nanti jadwal naik bus. Turunnya ke Bojonegoro. Dari Bojonegoro langsung ke Magelang. Lebih hati-hati uangnya tadi disimpan. Titip salam buat keluarga. Terus jadi orang baik. Mudah-mudahan berkabarokah ya. Terus anaknya dijagain. Ya, Bu. Hati-hati ya. Salim dulu. Siapa ini tadi namanya? Kamu masih mau jajan nggak? Mau? Mau masih jajan? Jajan sini. Bu, itu barang-barangnya diturunkan aja. Nanti breaknya lewat sini kok. Bu, itu barang-barangnya diturunkan aja. Bojonegoro. Ya, Bojonegoro. Ya, Bojonegoro. Bojonegoro yang suka di TV-TV tuh ya. Eh, kok kenalan. Mas, Bojonegoro ke mana? Ke Magelang ada? Lalu nggak ada tuh, Pak. Itu jajan ini ada? Jadi. Oh, jadi. Nanti perubahan dari, Mak. Oh, gitu. Ya, wih, nggak apa-apa. Wih, nggak apa-apa. Ayo. Pak, jadi nanti jalan yang ngantur. Nanti, nanti ke wapur. Saya utama. Pak, lagi ya. Pak, nanti sampai. Tapi ini kan langsung ke Anu dulu tuh. Ke Bojonegoro dulu tuh. Iya, iya. Mungkin terus oper. Oh, ada dari sini langsung perubahan dari? Ada. Perubahan dari langsung. Berapa? Saya. Engkau sih. Baik, sih. Berapa? Cukup kok, cukup, cukup, cukup. Kamen mau makan dulu, Pak? Udah. Eh? Nanti aja. Tenang nih. Laper. Laper apa enggak? Laper. Kamen taruh dulu, Kamen taruh dulu, Kamen taruh dulu. Iya. Nggak gemangan, ya mungkin tahu. Kamen, Kamen taruh dulu, Pak. Iya, iya. Taruh gini, taruh gini. Kan. Tepat porno, mau belajar baik, lakukan terus kebaikan, hingga kebaikan itu akan kita rasakan. Jangan pernah merasa kita membantu orang lain. Hakikatnya, di saat kita membantu orang lain itu, kita membantu diri kita sendiri, ya. Jangan pernah berputus saja untuk terus melakukan kebaikan, ya. Bukun terkaitan kami, porno, mau belajar baik, mudah-mudahan mencari kabar, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, dadah dulu, Pak. Dadah.